welcome to my vlog jangan lupa subscribe juga ya dan aku goreng kebab kalau mau buat bekal aku selalu nanya ke anak-anak dulu mau dibikinin bekal apa karena kalau gak nanya kayak gitu biasanya anak-anak itu gak dimakan bekalnya kalau gak dimakan kan sayang ya teman-teman jadi kita udah masak udah siapin tapi pas pulang bekalnya gak dimakan atau gak habis oke lanjut nih teman-teman tadi aku udah bikin bekalkan terus anak-anak udah berangkat sekolah semua dan anak yang paling kecil itu sedang ada di rumah orang tua aku jadi aku di rumah ini sedang sendirian kalau sendirian itu enak ya teman-teman gak ada suara yang berisik-berisik gitu masuk ke dalam video jadi kalau pas bikin konten itu bisa ala-ala ESR gitu nah ini aku membalikin perabotan yang udah aku cuci semalam jadi ini udah pada kering semua supaya rak penirisnya itu kosong nanti pas aku mau mencuci selanjutnya itu enak ya teman-teman kalau rak penirisnya udah kosong meninggalkan cucian piring kotor aku mau sarapan aja dulu ya teman-teman karena ngisi energi dari tadi pagi pas bangun tidur sampai sekarang ini sekitar jam 7 kurang seperempat gitu aku baru sarapan sarapannya sih masih simpel ya teman-teman dari sisaan yang aku masak untuk bekal tadi karena aku masaknya itu sedikit dan rencananya siang nanti mau masak lagi jadi ya udah yang sekarang ini aku habisin terus nanti aku bersihin semuanya aku makannya di ruang tamu nih sambil ngeliatin keramean di depan rumah aku ini tuh sekitar jam 7 kurang seperempat makanya di depan rumah aku itu rame banget karena jalan menuju ke sekolah gitu banyak yang sedang ngantar sekolah kan oke aku tadi udah beberes di dapur nih terus aku mau lanjut ya mau setrika baju kebetulan tadi sebelum setrika itu aku udah nyalain mesin cuci nah seperti biasa kalau aku nyalain mesin cuci itu juga sekalian biasanya sih aku sempetin untuk nyetrika ya setrikaan aku kali ini gak begitu banyak jadi lumayan sih teman-teman kalau buat menunggu waktu gitu ya menunggu waktu sambil mesin cuci nya selesai lumayan kan diselesaikan sedikit demi sedikit supaya gak ada setrikaan yang lumpuk karena kalau ditumpuk-tumpuk atau kalau ditunda-tunda itu makin banyak setrikaan dan udah menjadi rahasia umum ya kalau setrikaan yang udah beranak-pinak itu malah bikin males mau ngerjainnya pokoknya pekerjaan setrika itu adalah pekerjaan terfavorit paling terakhir atau mungkin diantara teman-teman yang nontonin video ini ada yang suka banget sama kegiatan menyetrika boleh dong share di kolom komentar gimana sih caranya tips supaya kita itu rajin buat nyetrika karena aku sendiri tuh bukan orang yang rajin oke teman-teman selamat menungguin aku setrika nih aku mau sampah dulu ya gimana kabarnya teman-teman semuanya semoga teman-teman keadaannya sehat-sehat ya dan apapun yang kita kerjakan semoga dilancarkan dan dimudahkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keinginan sesuai dengan keinginan kita atau keinginan yang terbaik oke teman-teman semuanya sedang ngapain ketika nontonin video aku ini aku ucapkan selamat datang dan salam kenal kepada yang baru subscribe ke channel aku kepada yang baru nontonin video aku ini adalah kegiatan aku sehari-hari ya nah tuh sekarang aku mau berberus di kamar karena tadi setrikaannya udah selesai kan karena ini tuh mau nyapu-nyapu gitu jadi jendelanya tadi aku buka nah teman-teman bisa lihat ya di luar itu cuacanya sedang panas banget dan kasur aku itu kepanasan kasur aku itu lebarnya pokoknya size-nya 200x200 makanya kalau dijangkau menggunakan tangan aja itu kurang panjang ya tangan aku makanya harus naik-naik gini teman-teman dan ribet banget sih memang kalau kasur agak besar gini dulu itu rencananya pas aku mau beli kasur kepengennya itu bisa muat satu keluarga ya bisa tidur bareng gitu bisa tidur bersama sama anak pokoknya bisa keruntelan gitu tapi nyatanya meskipun kasurnya udah besar gimana ya tetep aja rasanya itu kurang besar gitu teman-teman jadi di bawah itu ada kasur tambahan lagi biasanya sih kalau di atas ini untuk bertiga nah kalau di bawah itu untuk berdua anggota keluarga aku kan lima ya jadi aku dan anak aku yang cewek itu tidurnya di atas terus di kasur bawah itu suami aku dan anak aku yang cowok ya gitu deh teman-teman seberapapun lebar kasur kita rasanya itu kurang aja nah apalagi kalau pas anak aku tidur di rumah orang tua aku kan nah itu tuh berasa luas banget gitu kasurnya dan enak banget gitu buat guling-guling oke lanjut nih aku setelah beresin kasur ya tadi udah merapikan kasur terus sekarang aku nyapu-nyapu dan gak lupa juga ya bagian kolong-kolong nih disapu juga karena ini adalah bagian yang jarang banget kita jangkau kalau aku setiap nyapu pasti sih aku sapuin juga di bagian bawah situ meskipun ya mungkin cuma seminggu sekali aja atau ya pokoknya gak setiap nyapu gitu ya tapi selalu aku usahakan di bagian kolong itu selalu bersih nah biasanya kalau aku habis ganti spray itu kan kasurnya kan ditarik gitu ya teman-teman dan ada celah di bagian sisi-sisi yang samping gitu ya di samping dinding nah biasanya aku tuh semprotin menggunakan aerosol gitu jadi berharapnya sih supaya ada hewan-hewan kecil-kecil itu juga mati tapi gak tau juga sih ya itu bisa mati beneran apa enggak cuman itu adalah salah satu upaya aku untuk merawat kamar ini dari ya dari hewan-hewan kecil itu gitu deh teman-teman semuanya oke nih aku udah selesai teman-teman bisa lihat cahayanya yang masuk ke kamar aku itu bener-bener cool dan alhamdulillah pekerjaan sapu-menyapu aku udah selesai tadi sebenernya udah disapu di seluruh ruangan ya tapi gak aku rekod rencananya aku tuh malah mau ngerikot pas ngempel cuman malah kelupaan aja gitu mencet tombol rekodnya habis cuci ini sebenernya aku nyantai ya tinggal nunggu mesin cuci aku selesai aja dan ya sambil nunggu juga anak-anak pulang sekolah nah ini adalah keadaan di luar rumah saat sebelum jam pulang sekolah jadi jalannya itu masih sepi nanti kalau jam pulang sekolah bakalan rame lagi oke teman-teman semuanya aku akhirin dulu ya video aku kali ini sampai jumpa di video selanjutnya ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan aku tambahin lagi nih di akhir video sebelum aku mandi aku beberes mesin cuci itu mesin cucinya masih 35 menit lagi ya sambil nunggu aku beberes sedikit aja di atas mesin cuci ini aku lap-lap supaya mesin cucinya juga lebih bersih dan juga lebih rapi ya dan sampai disini dulu aku akhirin video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum thank you see you next video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih